Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok shop Yaitu terkait toko akun resmi Jadi tuh kayak ada info-info terbaru gitu dari tiktok Dan aku bakalan langsung info-in ke temen-temen semua Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Oke pertama kita masuk dulu ke gmail Karena infonya itu langsung diinfokan melalui gmail Nah buat temen-temen yang punya akun tiktok Pasti mungkin dapet info juga Tapi buat temen-temen yang belum dapet info Aku bakalan share ya dan aku bakalan kasih tau Nah jadi nanti nih info-info penting dari tiktok shop Jadi mereka tuh menginfokan bahwa peringatan terkait halaman toko akun resmi tiktok shop Nah jadi pada tanggal 24 Juni Platform telah mengirimkan notifikasi terkait halaman toko akun resmi tiktok shop Kan nama toko aku itu kan Dah sergemoy ya nama tokonya Dan nama akun resminya di tiktok itu Racun barang murah temen-temen Jadi tuh berbeda Nama tokonya dah sergemoy Nama akun resminya Nama akunnya gitu ya Racun barang murah Nah jadi harus Kita tuh harus melakukan perbuahan nama Sebelum tanggal 10 Juli 2022 Jadi nama akun resmi Akan diubah menjadi nama toko gitu loh Jadi kan aku nama tokonya itu kan dah sergemoy Nah nanti kalau misalkan Tanggal 10 Juli Nama akun Aku belum diubah gitu Nanti akan diupgrade dengan sendirinya gitu Pada tanggal 30 Juli Sama si tiktok gitu loh Jadi nanti akan berulang menjadi duster gemoy gitu Temen-temen Jadi nih kalau misalkan kalian sebagai penjual gitu Ini penting banget ya kan Karena kan biasanya pembeli tuh mencari Apa namanya Nama akunnya gitu kan Misalnya Nama akunnya baju collection Atau misalkan Apa outlet Baby stop gitu Pokoknya tuh Biasanya kan kita beda ya Nama akun sama Halaman apa namanya Nama toko sama nama akun Nama akun kita kan biasanya berbeda gitu loh Jadi buat temen-temen yang Punya tiktok shop Yang berjualan di tiktok Kalian penting banget menginfokan ke customer-customer Barangkali nanti kalau misalkan diupgrade oleh tiktok Itu namanya kan jadi berubah gitu ya Jadi kalian wajib banget segera infokan ke customer-customer Bahwa Nama akun kalian nanti akan berubah gitu Soalnya disini Di infoin ya Sama si tiktoknya Jika pada tanggal 30 Juli Anda belum melakukan upgrade akun Maka sistem akan otomatis merubah nama akun resmi Sesuai dengan nama toko Dan nama akun resmi akan berubah menjadi dasar gemau Ya jadi nanti nama Apa namanya Akun resmi kalian Bakalan berubah menjadi nama toko Temen-temen Makanya aku infoin lagi Cepat infokan Customer-customer Bahwa ada Perubahan nama gitu Terus selain itu juga Tiktok shop akan merilis Fitur baru Untuk akun resmi Pada bulan Juli nanti ya Showcase pada akun resmi Akan berubah menjadi halaman toko Dan akan mendapatkan traffic Lebih dengan adanya halaman baru ini Halaman toko akan ditampilkan di profil Pokoknya tuh nanti Bakalan ada fitur baru Dari tiktok shop Yang nantinya tuh bakalan Halaman tokonya tuh Akan ditampilkan di profil Mungkin Disini sih Contohnya belum ada ya Nanti mungkin Kita bisa lihat langsung Setelah rilis Untuk fitur barunya Gitu Nah kalau fitur dekorasi ini Akan hadir di bulan Agustus Temen-temen Next nih Info lagi nih Fitur ini akan diaktifkan Pada tanggal 11 Juli Dan setelahnya Anda bisa meningkatkan Status toko Anda Untuk mendapatkan Berbagai keuntungan Dan perubahan berikut Ini rangkuman perubahannya Akun resmi yang pernah Ditautkan ke toko Harus di upgrade Terlebih dahulu Untuk menggunakan Fitur toko Nah terus Kalau misalkan Akun resmi kita udah di upgrade Nama dari akun resmi Nama dari akun resmi akan Otomatis diubah Menjadi nama toko Jadi tuh yang tadi Aku infoin Jadi tuh nanti Akan berubah semua Menjadi nama toko Gitu Gak nama akunnya Pasti akan berbeda Setelah akun resmi di upgrade Tidak bisa lagi Merubah nama Di aplikasi tiktok Jadi tuh Temen-temen Sekarang tuh tiktok Udah Mempermanenkan Jadi permanen Gitu loh Nanti nama Nama toko kita Permanen Gak bisa di otak atik lagi Gitu Jadi hanya bisa Merubah melalui Nama toko Yang dimana Akan langsung Disinkronkan Ke akun resmi Kayak gitu ya Nanti setelah akun resmi Di upgrade Soulcase yang terdapat Di profil Akan digantikan Menjadi halaman toko Halaman toko Hanya bisa menampilkan Produk milik toko sendiri Dan tidak bisa Menampilkan produk Dari afiliasi Nah jadi Nanti Kalau sekarang kan Produk-produk kita Kan masih nyatu Di etalase Ya mau Produk jualan Ataupun Mau produk afiliasi Kalau nanti Kita gak bisa Dicampur Kita hanya bisa Menampilkan Produk milik Toko kita sendiri Tapi produk Afiliasinya Tidak ditampilkan Gitu Setelah akun resmi Di upgrade Hanya bisa melakukan Penautan My Seller Center Nih Buat Teman-teman Yang akun resminya Sebelumnya Kita sering Mempromosikan produk Dari afiliasi Kalian harus Perhatikan tabel berikut Untuk memutuskan Jenis akun yang Paling cocok Untuk akun resmi anda Akun pemasaran Walaupun akun kreator Jadi Versinya Itu berbeda Antara Akun resmi Yang suka Mempromosikan Produk Dagangan sendiri Dan yang Kreator Afiliasi Nah Jadi Jenis akunnya Kalau misalkan Akun resminya Satu Jumlah Jumlah yang Ditautkan Maksudnya Satu akun Misalkan penautannya Banyak Jumlah akun Yang ditautkan Akun resmi Satu Akun pemasaran Maksimal 4 Kreator Afiliasi Tidak ada Batas Jadi Akun Pemasaran Yang Mau kalian Pasarkan Itu Kalau Kreator Afiliasi Tidak ada Batas Akunnya Boleh Sebanyak Banyaknya Lokasi Produk Ditampilkan Di halaman Profil Halaman Toko Showcase Nanti Kan Bakalan Ada Fitur Baru Jadi Disini Aku Belum Tahu Info Showcase Seperti Apa Halaman Tokonya Seperti Apa Pokoknya Nanti Kalau Misalkan Produk Produk Ditampilkannya Itu Kalau misalkan Afiliasi Katanya Tampilnya Di Showcase Berbeda Dengan Produk Apa Namanya Dagangan Gitu Cara Penjualan Produk Kalau Akun Resmi Melalui Video Live Kemudian Akun Pemasaran Sama Juga Kemudian Kreator Sama Juga Apakah Produk Afiliasi Bisa Dipanjang Di Showcase Untuk Konsumen Tidak Kalau Akun Resmi Tidak Kalau Akun Pembesaran Ya Apakah Produk Disini Bisa Disini Apakah Produk Seller Seller Senter Bisa Diotomatis Disinkron Dengan Halaman Toko Kalau Untuk Akun Resmi Ya Tapi Kalau Untuk Akun Pemasaran Tidak Terus Kalau Untuk Afiliasi Tidak Produk Harus Ditambahkan Ke Showcase Melalui Afiliasi Jadi Nanti Penambahan Produk Kalau Misalkan Untuk Afiliasi Itu Harus Ditambahkan Ke Showcase Dulu Nah Ini Untuk Cara Mengubah Nama Toko Disini Ada Tutorial Teman Teman Ubah Nama Toko Anda Masuk Ke TikTok Buka Akun Profil Penjual Informasi Penjual Klik Tombol Ubah Cara Mengubah Nama Dan Nama Pengguna Akun Resmi Yang Ditautkan Ke Toko Anda Disini Juga Ada Caranya Upgrade Akun Resmi Disini Ada Perubahan Akun TikTok Resmi Ubah Akun Menjadi Akun Kreator Afiliasi Disini Juga Ada Anda Harus Melepas Tautan Akun Resmi Tersebut Dari Toko Anda Proses Hidrat Bisa Baca Sendiri Disini Ada Tutorial Tutorial Kalau Misalkan Mau Mengubah Mengupgrade Akun Resmi Dan Lain Lain Ini Untuk Melepas Tautan Akun Disini Juga Ada Ubah Akun Menjadi Akun Pemasaran Disini Juga Ada Lepas Tautan Akun Resmi Nih Jadi Nanti Kalian Kalau Misalkan Mau Menautkan Akun Sebagai Akun Pemasaran Disini Bisa Cek Untuk Tutorial Tautan Itu Dia Info Tautan 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 Buat Teman Teman Yang Penjual Tautan 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 Itu Nanti Harus Segera Mengupgrade Dan Menginfokan Kekasam Kekasam Kalau Ada Perubahan Mengenai Nama Toko Oke Teman Teman Itu Dia Video Dari Aku Semoga Video Yang Aku Share Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku Dan See you On Next Video Bye Bye